Halo, berjumpa kembali bersama saya di channel update Kuy. Antutu merupakan salah satu media yang cukup aktif dalam melakukan uji benchmark terhadap kualitas smartphone. Sehingga dengan mengunjungi website ini, kita dapat dengan mudah untuk melihat sekuat apa performa pada smartphone yang diindikasikan melalui indikator skor hasil benchmark. Untuk itu, update Kuy akan merekomendasikan 7 HP flagship dengan skor Antutu terbaik bulan Juli 2021 ini. Namun sebelum masuk videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan aktifkan notifikasinya agar kalian dapat mengetahui info-info menarik seputar smartphone dan laptop di channel ini. Oke? Black Shark 4 Pro Xiaomi akhirnya merilis ponsel gaming terbarunya yaitu Black Shark 4 Pro yang merupakan penerus dari Black Shark 3 Pro yang dirilis pada Maret 2020 lalu. Black Shark 4 Pro mengusung layar Super AMOLED dengan luas 6,67 inch dengan resolusi HDR10 Plus dengan refresh rate 144Hz. Layar Black Shark 4 Pro memiliki touch sampling rate 720Hz dan memiliki aspek rasio 20x9. Untuk dapur pacunya, HP ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 888 dengan GPU Adreno 660. HP ini memiliki 3 opsi penyimpanan internal yang tersedia, yaitu 8x256GB, 12x256GB, dan 16x512GB. HP ini memiliki LED Flash dan 3 kamera belakang dengan kamera utama beresolusi 64MP, ultrawide 8MP, dan kamera makro 5MP. Sementara untuk kamera depannya beresolusi 20MP. Black Shark 4 Pro ditopang baterai dengan kapasitas 4500mAh dan sudah didukung fast charging hingga 120W. Untuk konektivitasnya, HP ini sudah menggunakan jaringan 5G, terdapat NFC, Bluetooth 5.2, finger pin, jack audio 3.5mm, USB Type-C, dual SIM, dan sistem pendingin yang diklaim mampu meredam panas berlebih hingga 30% ketika ponsel dipakai bermain game, serta mampu menurunkan suhu CPU hingga 18 derajat Celcius. Selain itu juga, HP ini dibekali dengan fitur Xiaomi RAMDisk untuk mengalokasikan kapasitas penyimpanan serta meningkatkan kinerja aplikasi tertentu. Nubia Red Magic 6 Pro Pada bagian depan, HP ini menggunakan layar AMOLED 6.8 inch yang beresolusi 1080x2400 pixel dengan refresh rate 165Hz serta mempunyai rasio 20x9. Panel beresolusi Full HD Plus juga mendukung touch sampling rate mencapai 500Hz untuk one fingerprint touch-nya. HP ini juga sangat cocok untuk kreator profesional karena bisa menampilkan konten warna hingga 10 bit. Selain itu juga, Nubia menekatkan fitur hardware yang membantu proses main game lebih imersif. Nubia Red Magic 6 Pro memiliki 3 kamera belakang dengan kamera utamanya beresolusi 64MP, kemudian ada 8MP ultrawide dan 2MP kamera makro, kemudian untuk kamera depannya beresolusi 8MP. Untuk dapur pacunya, Nubia menggunakan chipset Snapdragon 888 5G dengan GPU Adreno 660. Untuk RAM-nya sendiri, Nubia memiliki beberapa pilihan yaitu 12x128GB, 12x256GB, dan 16x256GB. Sementara untuk konektivitasnya, HP ini sudah menggunakan USB Type-C, NFC, Bluetooth 5.1, dan terdapat lubang audio jack 3,5mm. Untuk kapasitas baterainya sendiri sangat besar, yaitu berkapasitas 5050 mAh dan sudah didukung fast charging hingga 120W. OnePlus 9 Pro OnePlus 9 Pro baru dirilis perdana di Amerika Serikat pada tanggal 23 Maret 2021 dan baru diluncurkan secara global pada tanggal 31 Maret 2021. HP ini mengusung layar LTPO Fluid 2 AMOLED dengan luas sebesar 6,7 inch serta memiliki resolusi 1440 x 3216 pixel dan sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5. OnePlus 9 Pro memiliki ukuran dimensional sebesar 163,2 x 73,6 x 8,7 mm dan memiliki bobot mencapai 197 gram serta sudah bersertifikat IP68 yang membuatnya tahan terhadap debu sekaligus di dalam air di kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Untuk kameranya sendiri, OnePlus 9 Pro memiliki 4 kamera belakang dan 1 kamera depan yang dimana kamera utamanya beresolusi 48MP, telepoto 8MP, kemudian ada ultrawide 50MP dan kamera monochrome 2MP. Sedangkan untuk kamera depannya beresolusi 16MP. Untuk dapur pacunya sendiri, HP ini menggunakan chipset Snapdragon 888 5G dengan GPU Adreno 660. Sementara untuk RAM-nya sendiri, terdiri dari beberapa pilihan, yaitu 8x128GB, 8x256GB, dan 12x256GB. Untuk kapasitas baterai dari OnePlus 9 Pro yaitu berkapasitas 4500 mAh dan sudah didukung fast charging 65W. Oppo Find X3 Pro mempunyai layar 6,7 inch LTPO AMOLED dengan dukungan 1 miliar warna dengan refresh rate 120Hz dengan resolusi QHD+, dan kecerahan maksimum hingga 1300 nits. Lengkungan layar di sisi kiri dan kanan membuatnya terlihat mewah, tapi pada waktu yang sama tak terlalu ekstrim sampai mengganggu konten yang sedang dilihat di layar. HP ini juga terdapat fitur Nature Tune Display yang otomatis mengubah temperatur layar sesuai pencahayaan di sekitar. Mirip dengan True Tune di beberapa fitur iPhone terbaru. Dari segi fotografinya, Oppo Find X3 Pro memiliki 4 kamera belakang dan 1 kamera depan, yang dimana kamera utamanya beresolusi 50MP, kemudian ada kamera telephoto 13MP, lalu ada ultrawide 50MP, dan kamera mikroskop 3MP. Sedangkan untuk kamera depannya beresolusi 32MP. Kapasitas baterai dari HP ini yaitu 4500 mAh dan sudah didukung fast charging 65W. Sementara untuk konektivitasnya, HP ini terdapat fitur NFC, Bluetooth 5.2, fingerprint, dan sudah menggunakan USB Type-C. Vivo X60 Pro Plus Vivo X60 Pro Plus menggunakan tipe layar Super AMOLED yang berukuran 6,56 inch dengan resolusi 1080 x 2375 pixel, serta memiliki bobot seberat 191 gram. Dapur pacu yang digunakan oleh HP ini yaitu chipset Snapdragon 888 5G dengan Adreno 660. Untuk varian RAM dari HP ini memiliki beberapa pilihan, yaitu 8x128GB dan 12x256GB. Pada sektor fotografinya, Vivo X60 Pro Plus memiliki 4 kamera belakang dan 1 kamera depan, yang dimana kamera utamanya beresolusi 50MP. Kemudian ada kamera periscope telephoto 8MP, lalu ada kamera telephoto 32MP, dan kamera ultrawide 48MP. Sedangkan untuk kamera depannya beresolusi 32MP. Kapasitas baterai dari HP ini sebesar 4200 mAh dan sudah didukung fast charging 55W. Sementara untuk konektivitasnya, HP ini memiliki fitur NFC, Bluetooth 5.2, fingerprint, dan sudah menggunakan USB Type-C. Terdapat pilihan warna dari Vivo X60 Pro Plus, yaitu Orange dan Emperor Blue. Asus ROG PON 5 Asus ROG PON 5 menawarkan tampilan yang cukup bersih dengan sedikit estetika gaming berkat pencahayaan logo RGB opsionalnya. HP ini merupakan ponsel besar dengan layar 6,78 inch. Layar AMOLED 1080p ini terlihat cukup tajam dan warnanya merata di semua tingkat kecerahan. Tampilan ini menawarkan kecepatan refresh hingga 144Hz. Untuk kameranya sendiri, Asus ROG PON 5 memiliki 3 kamera belakang dan 1 kamera depan, dimana kamera utamanya beresolusi 64MP, lalu ada kamera ultrawide 13MP, dan ada 5MP kamera makro. Sedangkan untuk kamera depannya beresolusi 24MP. ROG PON 5 didukung oleh chipset Snapdragon 888 5G dengan GPU Adreno 660. Pilihan RAM dari HP ini juga sangatlah banyak. Ada RAM 8x128GB, 12x128GB, 12x256GB, dan 16x256GB. Untuk konektivitasnya sendiri, HP ini sudah mendukung fitur NFC, Bluetooth 5.2, fingerprint, audio jack 3,5mm, dan sudah menggunakan USB Type-C. Sementara untuk kapasitas baterai ini sendiri, sebesar 6000 mAh dan sudah mendukung fitur fast charging 65W. Realme GT Layar depan dari HP ini dibuat flat atau rata yang menggunakan panel Super AMOLED Full HD+, dengan luas 6,43 inch. Layar dari HP ini mendukung refresh rate 120Hz dan touch sampling rate hingga 360Hz. Untuk urusan performa, Realme GT menggunakan RAM LPDDR5 hingga 12GB sampai penyimpanan berjenis UVS 3.1 hingga 256GB. Supaya tetap kencang, terdapat sistem peningin visi berbahan stainless steel. Realme juga memberikan fitur game case yang memungkinkan pengguna untuk menayangkan game ke layar PC maupun laptop, bahkan bisa disambungkan ke mouse serta keyboard sebagai input. Pada sektor fotografisnya, HP ini mengusung 3 kamera belakang dengan kamera utamanya beresolusi 64MP. Kemudian ada kamera ultrawide 8MP, dan ada kamera makro 2MP. Sedangkan untuk kamera depannya beresolusi 16MP. Kapasitas baterai dari HP ini sebesar 4500 mAh dan sudah mendukung fitur fast charging 65W. Itulah 7 HP flagship dengan skor AnTuTu terbaik bulan Juli tahun 2021 ini. Semoga dengan adanya list tersebut dapat merekomendasikan kalian dalam membeli sebuah HP. Apabila ada kekurangan informasi atau kesalahan dalam informasi, saya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini serta share ke teman-teman kalian juga. Sekian dari updateku, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.